JET RUSIA Abad ke-20 menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan Uni Soviet dan bersamaan dengan itu kebangkitan, kejatuhan, dan kelahiran kembali penerbangan Rusia. Jet Rusia telah lama menjadi perlengkapan penerbangan militer dan tampaknya akan tetap demikian. Dalam membangun jet tempur mereka, para ahli aeronautika Rusia selalu memperhatikan apa yang dilakukan AS dan sekutunya dan bagaimana cara terbaik untuk melawannya. Hal ini menyebabkan besarnya pengeluaran militer kedua negara. Berikut tujuh jet tempur Rusia terbaik. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. 7. Sukhoi Su-24 Pertama kali diperkenalkan ke Angkatan Udara Soviet pada tahun 1974, Su-24 dirancang sebagai jet supersonik yang dapat digunakan dalam segala kondisi cuaca. Pesawat ini memiliki desain sayap sapuan variable bermesin ganda serta pengaturan kursi ganda dengan kursi berdampingan untuk dua pilot. Jet ini telah banyak digunakan dalam pertempuran selama masa pakainya, dengan keterlibatan yang menonjol adalah penggunaannya di pihak Soviet dalam Perang Soviet Afganistan serta di pihak Rusia dalam Perang Cehnya pertama. Pesawat ini tetap beroperasi dengan Angkatan Udara Rusia sejak tahun 1991, serta Angkatan Udara bekas Soviet lainnya, termasuk Ukraina dan Azerbaijan. Pesawat ini pada akhirnya dimaksudkan untuk dihapuskan sepenuhnya dan digantikan dengan pesawat Sukhoi lainnya, Su-35. 6. Sukhoi Su-25 Sebagai tindak lanjut dari Su-24, Su-25 menawarkan hal yang sama dengan beberapa perbaikan. Jet tempur ini pertama kali diperkenalkan ke Angkatan Udara Soviet sebagai prototipe pada tahun 1975, di uji pada tahun 1978 di Tbilisi dan memasuki layanan aktif pada tahun 1981. Seperti pendahulunya, Su-25 telah banyak digunakan secara aktif. Senjata ini digunakan secara luas dalam Perang Soviet Afganistan, meluncurkan lebih dari 100 serangan rudal. Pesawat ini juga digunakan di pihak Irak dalam Perang Iran-Irak, di mana mereka sangat efektif, hanya kehilangan satu pesawat. Tahun 90 sekali lagi Angkatan Udara Irak menggunakan Su-25 melawan pasukan koalisi selama Perang Teluk. Sementara itu, Rusia menggunakan Su-25 dalam ratusan pertempuran melawan separatis Cehnya pada tahun selama Perang Cehnya I dan II. 5. Sukhoi Su-27 Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985, jet tempur Su ini dijual ke Tiongkok, di mana ia dilisensikan dan dikembangkan menjadi Sanyang J-11, yang tetap beroperasi sejak 1999. Ukraina juga mewarisi Su-27 setelah runtuhnya Uni Soviet. Namun, mereka tidak memilih untuk memodernisasi pesawat tersebut untuk penggunaan kontemporer, dan sebagian besar telah menghentikan jet tersebut. Sementara itu, Rusia terus menggunakan pesawat tersebut secara teratur. Pesawat ini dikerahkan selama konflik dengan Georgia pada tahun 1992. Rusia telah menggunakan versi modern dari pesawat tersebut, Su-27SM-3, dalam intervensi militernya dalam Perang Saudara Suria. 4. Sukhoi Su-30 Pesawat Sukhoi ini dikembangkan pada akhir tahun 1980 pada tahun-tahun terakhir Uni Soviet, dan akhirnya mulai beroperasi setelah pembubaran Uni Soviet sebagai bagian dari Angkatan Udara Rusia. Pada tahun 1997, varian Su-30MKK diproduksi untuk penggunaan Tiongkok di Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat. Varian lainnya, Su-MKM, diproduksi untuk Malaysia, sedangkan varian lainnya, Su-30K, dikembangkan untuk digunakan oleh Angkatan Udara India. Rusia terus menggunakan Su-30 dalam penggunaan aktif militer, terutama pada tahun 2015 selama intervensi yang disebutkan di atas dalam Perang Saudara Suria, melakukan serangan yang dirancang untuk membantu Bashar al-Assad. 3. Sukhoi Su-34 Pesawat ini pertama kali terbang sebagai prototipe pada tahun 1990, hanya setahun sebelum pembubaran Uni Soviet, yang perpecahannya menyebabkan tertundanya pengembangan untuk jangka waktu yang lama. Su-34 memulai debutnya di Angkatan Udara Rusia pada tahun 2014. Ini adalah satu lagi pesawat yang pernah digunakan di pihak Suriah Rusia dalam Perang Saudara Suriah. Jet ini juga digunakan untuk melawan ISIS dengan laporan adanya serangan di wilayah Hama. Berbeda dengan Su-27, Su-24 belum banyak dioperasikan oleh entitas asing. Namun, Al-Jazair baru-baru ini dikabarkan menjadi pembeli dan operator asing pertama Su-34, meski hal ini belum bisa dikonfirmasi. 2. Sukhoi Su-35 Contoh lain dari jet tempur akhir tahun 1980 yang dikembangkan oleh Sukhoi pada tahun-tahun terakhir Uni Soviet, jet generasi keempat ini pertama kali digunakan pada tahun 2014, lebih dari 15 tahun setelah pertama kali dibuat. Seperti jet tempur Su lainnya, Su-35 telah digunakan untuk pertempuran aktif selama keterlibatan Rusia dalam Perang Saudara Suriah. Angkatan Udara Rusia saat ini telah menempatkan beberapa Su-35 di pangkalan udara Hameimim di Suriah. Meskipun pengembangannya tertunda, Su-35 telah diekspor ke beberapa angkatan udara di seluruh dunia, dengan Al-Jazair, Indonesia, dan Tiongkok semuanya memesannya. 1. Sukhoi Su-57 Persaingan lama sulit dihilangkan, dan Amerika Serikat serta Rusia masih terlibat dalam perlombaan senjata militer dengan pengembangan jet tempur generasi kelima menjadi kunci utama dalam persaingan tersebut. Jet tempur Sukhoi terakhir kami dimaksudkan untuk menjadi jawaban Rusia terhadap pesawat generasi kelima Angkatan Udara Amerika Serikat yang sangat digembar-gemborkan Su-57 menjadi pesawat Rusia pertama yang memiliki kemampuan siluman. Ia juga menampilkan kecepatan dan kemampuan manuver yang tinggi. Pesawat ini pertama kali disiapkan untuk pemerintah Rusia pada tahun 2019. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya sebagai jet tempur aktif di Angkatan Udara Rusia pada tahun 2020. Terima kasih telah menonton!